Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan mengulas alur cerita sinetron cinta setelah cinta Episode nanti malam yang mana disitu Arya yang telah menemukan dimana Starla disembunyikan Ini karena triknya Arya bersama teman-temannya guys Singkat cerita terlihat disitu Arya yang terus mengikuti video tersebut Dimana Starla disembunyikan oleh si Tangkurak Ruben Kusnari Disitu terlihat banyak sekali teman-temannya ya Disisi lain disitu Arya terus mengikuti Ruben Kusnari dimana dia berjalan dan dimana dia berhentinya Disisi lain terlihat Ruben mengajak anak buahnya dan teman-temannya untuk memerenggoki Ruben Kusnari Yang mana Ruben Kusnari telah menyembunyikan Starla di sebuah hotel dan disitu terlihat Ruben Kusnari Sudah masuk ke dalam kamar dan memandang dan menatap wajahnya Starla yang begitu cantik ya guys Disitu si Tangkurak Ruben Kusnari berkata betapa cantiknya kamu Starla kalau aku jadikan putri di kerajaanku Alangkah indahnya memandang kamu ungkap si Tangkurak Ruben Kusnari yang mana akan memperdaya Starla Namun setelah dia memegang wajahnya Starla si Tangkurak Ruben Kusnari tiba-tiba tidak ketahuan ya guys Karena dari tadi diikuti oleh Arya bersama teman-temannya Disisi lain setelah tanganmu nyampe ke wajahnya Starla tiba-tiba Arya pun datang Dan langsung Arya memegang tangannya si Tangkurak Ruben Kusnari Yang mana yang akan memegang wajah kekasihnya yaitu Setara Dan disitu tidak panjang lebar Arya pun langsung menghajar si Tangkurak Ruben Kusnari Sampai u-u-lukungan karena dia dihajar perutnya ya guys Disitu terjadi baku hantam antara Ruben Kusnari bersama Arya Nah oke guys sebelum Mimin lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa dong tekan tombol like komen dan subscribe nya Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini Dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Disitu Arya tidak tentunya menghajar si Tangkurak Ruben Kusnari Karena rasa sakit dan rasa sesek di dada Arya Tingkah laku si Tangkurak Ruben Kusnari Yang mana Arya mau menjengjang pernikahan Dia bisa-bisanya membius calon istrinya yaitu Setara Maka karena itu disitu langsung Arya pun menghasilkan kepada teman-teman yang mengikuti dirinya Untuk membawa si Tangkurak Ruben Kusnari dilaporkan ke polisi Singkat cerita ya guys disitu Arya membangunkan Setara Namun Setara tidak bangun juga namun ada inisiatif dari teman-temannya Ke Arya tolong Setara bawa dulu ke mobil Jangan dibangunin disini takut anak buah Ruben Kusnari datang nanti jadi ribet semuanya Arya pun menuruti kata-kata semua yang mengikuti dirinya Dan disitu Arya menggendong dan mengangkat Setara untuk dibawa keluar dan akan dibawa ke sebuah mobil Karena disisi lain kalau seandainya terus disitu mungkin ada anak buah Ruben Kusnari yang akan menghajar dirinya Oke guys di adegan selanjutnya terlihat Niko yang menggeret Ayu Suruh keluar dari apartemen tersebut Disisi lain Ayu teriak-teriak kepada Niko Karena disisi lain sengaja Ayu mendatangi Niko untuk mengatakan sesuatu tentang dirinya sekarang lagi hamil Namun disitu Niko pun mengeret dan berkata Kamu jangan terus-terus mengikuti aku dan mengganggu aku Aku mau bertemuan bersama pacar aku Disitu sangat terkejut sekali ya Ayu mendengar Niko mempunyai pacar lagi yaitu Ayumi Disitu Niko pun berkata Seandainya kamu tidak seneng silahkan katakan kepadaku Apa yang mau dikatakan sama kamu aku tidak akan repot Bilang aja kamu mau dicerahin aku akan talak sekarang Tapi kalau kamu tidak mengatakan seperti itu aku akan pacaran bersama orang lain Dan maka itu kamu jangan ganggu aku Niko pun berkata seperti itu kepada Ayu Agar Ayu itu pergi namun dasar si tangkurang Ayu ya pelakor terkenal Dia pun malah menjawab aku tidak akan meninggalkan kamu Dan aku tidak akan melepaskan kamu Namun Niko playboy kelas kakak dia pun berkata Silahkan kamu berkata seperti itu Semua orang tahu aku pura selingkuh Maka dari itu kamu sekarang aku akan madu Dan disitu terkejut sekali Ayu mendengar Niko akan menikahi Ayumi Disisi lain Niko berteriak memanggil anak buahnya Agar mengeret Ayu keluar jangan sampai mengganggu dirinya Bahkan Niko akan menemui Ayumi di sebuah tempat Disisi lain Ayu sangat terkejut dengan kata-kata Niko Bahkan Niko menyuruh para preman untuk menggeret dan menarik dan mengusir dirinya dari tempat tersebut Dan Niko akan berangkat menemui Ayumi Singkat cerita para preman tersebut mendatangi Niko Dan Niko menyuruhnya untuk membawa Ayu keluar Karena dia telah mengganggu aku agar aku tidak diganggu oleh Ayu Maka dari itu preman tersebut disuruh Niko untuk menggeretnya Singkat cerita Ayu merenggut kerung Dan para preman langsung memegang tangannya akan menarik Si Ayu keluar dari situ dan Niko akan ketemuan bersama Ayumi Nah oke guys jangan lupa ya dukung terus dan tonton terus dan doain agar channel ini menjadi channel Menjadi seperti channel para tetangga dan sinetron ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 Amin ya om alamin Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Setelah itu Niko berkata kepada Ayu Kamu pergi dan aku akan menemui pacar aku Dan tolong kepada para preman tersebut Bawa Ayu jauh-jauh dari tempat ini Jangan sampai dia mengganggu aku lagi pacaran Oke guys di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat Ayumi Ayumi yang sedang berada di sebuah toko boneka Di sisi lain Ayumi disitu sedang menunggu sang kekasih yaitu Niko Karena Ayumi dan Niko baru jadian Dan disitu Ayumi larak lirik ke kanan ke kiri mencari Niko namun tidak ada Dan dia pun berkata Kemana Niko kok belum juga datang Ungkap Ayumi Sambil menggendong sebuah boneka tersebut yang warna pink ya guys Di sisi lain tiba-tiba datang Niko Dan langsung Niko menyapa Ayu Maafin aku terlambat Ayu karena ada gangguan dan masalah di luar Dan Ayumi bertanya kepada Niko Kamu dari mana Aku baru keliling-keliling di sekitar ini Dan berkata dalam hati Niko Aku tidak mungkin mengatakan hal ini kepada Ayumi Bahwasannya Ayu telah mengganggu dirinya Dan kekhawatiran Niko Nanti keneka dan Ayu akan mengganggu Ayumi Gimana caranya seagar Ayumi tidak mengetahui hal ini Karena ketakutan Niko dan keneka dan Ayu Dulu juga Starla dan Arya telah dimasukin ke God Apalagi sekarang Ayumi yang lemah ini Takutnya diganggu oleh Ayu Di sisi lain Ayumi melihat gerak-gerik Niko yang mencurigakan Dan Ayumi tidak berkata Cuma memandang dan menatap wajah Niko Karena dia pun curiga Nah oke guys mungkin sampai disini dulu Mimpin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh